Halo teman-teman, welcome to my channel dan ini adalah review section Oke teman-teman, kali ini aku akan mereview sebuah raket B-Mitten dari brand Yonex Sebelum kita lanjut untuk membahas secara detail, spesifikasi dan fitur apa aja yang ada pada raket ini Buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini, langsung saja di subscribe Dan jangan lupa tinggal lonceng untuk notifikasi video terbaru selanjutnya Jangan lupa juga untuk follow Instagram dari channel ini ya Oke teman-teman, jadi ini dia Yonex Aksaber 7 Play Seri terbaru dari tipe Aksaber ya Nah langsung saja kita mulai dari endcapnya yang seperti ini Ya kalau Yonex ya, ya begitu aja endcapnya Yang membedakan itu kalau misalnya dia yang made in Jepang, di bawahnya ada tulisan Jepang Oke kita lanjut ke bagian ukuran gripnya Di spek yang tertara di raket ini, ukuran gripnya itu G5 Lanjut ke tutup connya, disini ada logo PBSI Kemudian ada stiker hologram Jadi ini adalah raket original dari Yonex Kemudian di sebelahnya ada logo Yonex Ada kode produksi Dan untuk informasi tambahan Di ikonnya ini ada tertulis 4U G5 ya Seperti aku bilang tadi Gripnya ini berdasarkan speknya itu G5 Tapi feelnya itu kayak G6 Untuk berat raket ini Masuk ke kategori 4U Dan untuk extension raket ini Dia bisa ditarik sampai 27 lbs saja Kita lanjut ke bagian warna catnya ya Catnya ini perpaduan warna grey dengan hijau stabilo ya Warna hijau stabilo ini warnanya Kombinasinya bagus banget sih kalau menurut aku Dan ini full daft ya Gak ada glossy sama sekali Untuk kualitas catnya ini lebih baik Ketimbang aksaber sebelumnya Aksaber 11 ya yang sudah pernah aku review Ini kualitas catnya lebih bagus karena Dua kali kena forehand ya Racket ketemu racket dan catnya masih aman Lanjut ke bagian shaftnya Disini ada tulisan aksaber Aksaber 7 play ya Di bagian hijau stabilo nya Seperti seri sebelumnya Aksaber yang baru ini pun Di satu sisinya terbalik tulisannya Kalau disini kan sisinya udah bener nih Aksaber kan Nah kalau yang disini Kebalik Sama dengan aksaber 11 yang sebelumnya Di bagian shaftnya ini ada Fitur full grafit racket Jadi belum high High grafit ya Jadi masih full grafit racket Kemudian slim shaft Dan untuk diameter shaftnya ini 7,2 mm ya Dan disebelahnya ada Developed by Yonex Jepang Made in China Jadi untuk yang play itu Dia memang made in China Kita lanjut ke bagian Frame nya Frame nya ini bentuknya Isometrik nya Dari sisi frame Gak ada banyak perubahan sih Dan juga di frame nya Hanya tertulis isometrik Dan ada tulisan play Di bagian sini Untuk aerodynamics nya masih sama Di jam 3 Dan jam 9 Jumlah graf nya 72 lubang graf Dan disini Sebenarnya aku pakai Leaning number 3 Bukan yang boost ya Dengan tarikan 28 fps Mesin digital Bunyinya seperti ini Ini suaranya Gak terlalu garing Agak mendam Mungkin ini Karena senarnya Aku ganti sih ya Seharusnya aku pakai Yang number 3 Cuman waktu mau beli Senarnya itu Lagi kosong stocknya Jadi aku pakai Leaning number 3 Nah sekarang kita lanjut Untuk Moment of truth nya ya Nah kali ini Aku Gak akan Meraba-raba Atau Mengira-ngira untuk Spek dari raket ini Jadi kita akan lanjut Ke mesin scan raket Oke teman-teman Jadi sekarang di depanku ini Ada mesin scan untuk raket Dan mesin ini sudah ada Di New Istana Sport Di kota Pontianak Jalan M-Saw nomor 28 Jadi buat kalian Yang pengen tahu Spesifikasi lengkap Maksudnya untuk Swing weight nya Balance point nya Kalian silahkan datang aja Langsung ke New Istana Sport Di Jalan M-Saw nomor 28 Kota Pontianak Nah jadi sekarang Saatnya untuk Moment of truth ya Kita akan scan Raket Yonex Subur 7 Play ini Di mesin scan Cleaning ya Kita lihat posisinya Sudah 0 Langsung saja Kita taruh raketnya Seperti ini Oke jadi ini Kondisi raket Yang sudah dipasangkan Senar Plus script tambahannya Untuk headset weight nya itu 41,1 gram Dan total weight nya itu 89,3 gram Termasuk ringan ya Untuk balance point nya Berada di angka 294 mm Dan sekarang Kita akan coba Untuk Mengukur swing weight Dari raket ini Oke untuk swing weight nya itu Berada di angka 87,5 kg Jadi ini power yang dihasilkan Dari raket ini Pada waktu kita Mengayunkan raket ini Oke teman teman Jadi itu di hasil scan Yonex Aksabar 7 Play ini ya Nah sekarang Aku akan sharing Pengalamanku Pakai raket ini Raket ini seharusnya Di tanganku Menghasilkan performa Yang sangat maksimal Tapi mungkin Mungkin pengaruh dari Senar yang aku pakai Biasanya aku pakai Leaning number 3 boost ya Dan kebetulan waktu itu Senarnya lagi kosong Jadi aku pikir ya sudah lah Pakai Leaning number 3 aja Yang biasa Dan Di awal pemakaian sih Untuk smash Slope clear Semuanya sangat Powerful ya Malah sering Bolanya sering out Ya Agak susah dikontrol Nah Tapi Semakin kesini Ini aku pakai Raken ini untuk 4 kali 4 kali itu maksudnya gini Rabu main Sabtu main Dan minggu depannya Juga begitu lagi 4 kali main ya Nah Masalah yang aku hadapi itu Sama persis ya Beberapa momen Itu Contoh kayak defense Defense itu Harusnya pas kita Mukul tepat di Switch spotnya Harusnya bolanya mantul ya Ini malah kayak ketahan gitu Kayak kegigit Di senarnya ya Jadi mungkin ini Karena pengaruh senar Performa racket ini Jadi kurang maksimal Jadi buat teman-teman Yang sering tanya sama aku Senar apa sih yang cocok Untuk setiap racket yang dipakai Nah sebenarnya Senar itu cocok-cocokan ya Kalau misalnya kalian sudah terbiasa Dengan contoh Yonex BG66 Ultimex Yaudah kalian pakai itu Terus aja Jangan coba Untuk pindah ke senar lain ya Merek lain Ataupun tipe lain Kalau kalian sudah cocok di senar itu Yaudah terusin aja Nah kalau memang masih belum cocok Kalian benar-benar harus cari Yang spesifikasinya itu Sesuai dengan kebutuhan Atau performa kalian Nah Jadi itu yang aku alami Pada waktu pakai racket ini ya Seharusnya dia bisa memberikan Performa maksimal Karena saudara terdahulunya Di Aksaba 11 itu Sangat Maksimal untuk Permainan cepat Untuk main power juga bagus Nah Ngomong-ngomong soal power Ini lebih unggul Dibanding dengan Aksaba 11 Yang play Kalau untuk placing ini Aku akui agak Keteteran ya Sedikit keteteran Entah kenapa Karena chef racket ini Berdasarkan spek itu Medium Tapi feelnya itu Kayak medium soft gitu Jadi di atas soft Di bawah medium Untuk akurasi ini Agak kurang ya Ya mungkin Sekali lagi Mungkin pengaruh dari senarnya Jadi untuk placing ini Aku agak keteteran Untuk drop shot gimana Untuk drop shot Ya aku cuma biasa bilang Oke ya Gak bisa bilang puas banget Karena ya itu dia Mungkin karena pengaruh senar Jadi beberapa Momen atau beberapa saat itu Aku kehilangan Harusnya itu bolanya gak gitu Harusnya itu pas atau sesuai Tapi ya itu dia yang aku alami Pakai racket ini ya Kalau misalnya dibanding dengan Racket-raket orang ya Yang sudah pernah aku review Contoh nih Fly Paul Agapura Aku lebih pilih Fly Paul Agapura ya Karena untuk pemakaian Lebih memuaskan Sekali lagi ini mungkin Karena pengaruh senar Jadi aku gak bisa bilang Racket ini gak bagus ya Seharusnya ini mempunyai Performa yang lebih bagus Contoh Dari sisi power ini Unggul Dibanding dengan yang Saudara sebelumnya Jadi untuk harga racket ini Dibanderol dengan harga Rp 799.000 Dan kalau kalian belinya Di New Istana Sport Di Jalan Emsor Nomor 28 Kota Pontianak Kalian akan dapat diskon 15% dari harga Rp 799.000 Jadi buat kalian yang di Pontianak Silahkan langsung datang aja Ke New Istana Sport Di Jalan Emsor Nomor 28 Kota Pontianak Bagi yang pengen beli secara online Kalian bisa klik link pembelian Di kolom deskripsi Dan untuk pembelian racket ini Kalian hanya dapat batangan aja ya Gak dapat senar Ataupun grip tambahan Oke teman-teman Sampai disini dulu Untuk video review kali ini Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton Dari awal sampai akhir Like kalau kalian suka video ini Dislike kalau kalian gak suka Jangan lupa juga Untuk share video ini Dan jangan lupa juga Tinggalkan pertanyaan kalian Di kolom komentar Kita ketemu lagi Di video terbaru selanjutnya Sampai jumpa